Selamat datang di video tutorial pengisian pendidik dan tenaga kependidikan. Langsung saja, silakan klik tab PTK. Cara pengisian PTK sebenarnya hampir sama dengan cara pengisian peserta didik. Namun, untuk PTK, diubah rincian akan lebih banyak pengisian individual untuk PTK. Oke, kita ke teknis pengisian. Dan, pertama, klik tombol tambah, maka akan muncul isian utama. Silakan diisi. Itu ada tugas, sekolah sebagai, TMT tugas, dan tahun ajaran. Yang pertama, tugas kita pilih. Misalkan kita pilih salah satu. Kemudian, sekolah sebagai induk. TMT tugasnya kita pilih. Bulan dan tahunnya. Klik-klik OK. Kemudian kita klik lagi. Lalu, tahun ajaran. Jangan lupa untuk diisi. Setelah selesai, kita klik tombol simpan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa flag merah adalah pemberitahuan bahwa data ini baru dan belum tersimpan. Flag ini akan hilang dengan sendirinya jika pengisian pada rows ini telah selesai dilakukan. Oke, kita lakukan pengisian nama PTK-nya. Misalkan namanya Andri. Kemudian statusnya kita pilih aktif. Jadi, sekolah minial laki-laki, ijasa, S1, tahun ijasa, 2008, dan lain-lain. Maka, tekan Enter untuk menyudahi pengisian pada rows atau baris ini, dan data telah tersimpan. Terima kasih.